Intro Terima kasih yang masih bersama kami di lintas Ainu Sumut Pemirsa Banjir merendam ratusan rumah warga serta sejumlah sarana pendidikan di dua kecamatan di Kabupaten Batubara Air yang merendami pemukiman warga merupakan banjir kiriman dari luapan air Sungai Jintan Asahan Yang berada di hulu sungai tepatnya di desa Kuala Gunung, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara Banjir kiriman yang merendami dua kecamatan yakni Kecamatan 50 dan Kecamatan Seibalai Batubara Selalu menjadi langganan banjir setiap musim penghujan tiba Hal ini dipicu akibat penyempitan pada alur anak sungai serta tidak normalnya fungsi saluran drainase Penyempitan ini membuat luapan air kiriman dari Sungai Jintan Asahan yang berada di hulu sungai Langsung membanjiri pemukiman warga sebelum sampai ke arah muara laut Tidak hanya rumah warga, sarana pendidikan juga ikut terkenang banjir Meski kondisi ini sudah berlangsung lama Namun pemerintah Kabupaten Batubara beserta para wakil rakyat di DPRD Batubara Hingga kini belum juga mencairkan solusinya Banjir merendam sarana pendidikan seperti sekolah dan kawasan pemukiman warga Dengan ketinggian mencapai 50 cm atau setinggi pinggang orang dewasa Pihak sekolah terpaksa meliburkan para siswanya sementara waktu Sudah surpi ke sana dan menyampaikan kepala madrasahnya Untuk sementara ini ya meliburkan anaknya dulu Untuk tidak aktivitas karena kita takut membahayakan bagian anak kita Dan mudah-mudahan ini ya tidak terlalu lama nanti Mungkin harapkan kita kiriman air yang dari atas ini ya mudah-mudahan cepat Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Batubara langsung mendirikan pos pemantau banjir Namun BPBD Batubara belum bersedia memberikan keterangan terkait kondisi banjir Dari Kabupaten Batubara, Darisma Tondang, Ainews melaporkan Sementara itu pemirsa tingginya curah hujan yang terjadi dalam sepekan terakhir juga memicu Terjadinya banjir dan merendam sebanyak 827 unit rumah penduduk Yang berada dalam satu kelurahan di Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat Bencana alam banjir melanda desa dan satu kelurahan di Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat Termasuk fasilitas umum dengan ketinggian air mencapai betis orang dewasa Sejumlah pengendara yang melintasi bahkan harus terpaksa mengurangi kecepatan Agar air tidak memasuki kabin mesin yang menjadi pemicu kerusakan Air yang sejak dua hari merendam pemukiman warga yang paling parah terjadi di desa Pantai Gemi Dengan kedalaman bervariasi hingga mencapai satu meter Anak-anak yang hendak berangkat ujian ke sekolah juga harus mengarungi air banjir tanpa menggunakan sepatu Tidak hanya rumah penduduk, banjir juga menggenangi areal pertanian warga Hingga tanaman padi, cabai, dan tanaman lainnya terancam gagal panen Akibat membusuk terendam banjir Menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Alam atau BPPD Langkat, Sugiono Dari pendataan sementara, jumlah rumah warga yang terendam banjir mencapai 827 kakak Di desa Ibu ini sudah berapa hari nih banjir? Sudah tiga hari nih, yang kuat ini dua hari Ini disebabkan karena apa Bu? Hujan, gak berhenti-berhenti Keter, apapun ini Keter, gulungan lagi Rumah kami terendam Di rumah sudah berapa Bu? Itu, rumahnya kalau di halaman sepahak Kalau di dalam? Di dalam selutut lah Harapan Ibu, Bu, gimana Bu? Yang mau cepat banjir, itu surut lah Jawat kali dah kami disini Jadi, di dusun Anamnya Di dusun Anamnya itu ada 175 kakak Jadi, kalau untuk penghitungan Penghitungan untuk Berapa yang terdampak persawahan itu Kami belum bisa Memberikan Warga berharap Pemerintah segera menyalurkan bantuan Dan membantu warga menanggulangi banjir Agar tidak terulang kembali Dari Langkat, Muhammad Ijrah Lubis Ainews melaporkan Ya, pemirsa perilaku korupsi Dengan menyalahgunakan Wewenang kekuasaan Ternyata tidak hanya dilakukan oleh Oknum Pejabat Tinggi Namun juga dilakukan Oknum Kepala Lingkungan Di Kelurahan Pangkalan Mancur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Seorang Kepala Lingkungan Ditangkap dalam operasi tangkap tangan Saat menerima uang dari korban Senilai 30 juta rupiah Dalam pengurusan ganti rugi tanah warga Tersangka KK Seorang kepling yang bertugas Di lingkungan 10 di Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Mansur Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara Di Ringkus Satuan Reskrim Pol Restabes Medan Dalam operasi tangkap tangan Sebesar 30 juta rupiah Pengungkapan kasus ini bermula Ketika lahan milik korban Roger Taruna Terkena proyek pelebaran jalan Dan berhak mendapat uang ganti rugi Mengetahui hal tersebut Pelaku yang tergiur lalu melakukan Bermacam cara Dengan meminta uang kepada korban Sebesar 30 juta rupiah Dengan alasan biaya pengurusan ganti rugi tanah Bahkan pelaku juga mengancam korban Tidak boleh menandatangani Berita acara ganti rugi Dan menahan buku tabungan milik korban Sebagai jaminan sebelum korban Menyerahkan uang yang diminta pelaku Korban yang merasa dirugikan Lalu melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib Dan tersangka langsung ditangkap polisi Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Saat hendak menerima uang Diminta pelaku kepada korban Senilai 30 juta rupiah Petugas juga mengamankan barang bukti Uang 30 juta rupiah Buku tabungan Dan satu buah ponsel Berawal dari adanya informasi Dari pihak korban Yang tidak berkenan Ataupun yang merasa dihancam Karena dipaksa untuk memberikan sesuatu Itu berubah uang 30 juta Terkait dengan adanya Keuang ganti rugi Keuang ganti rugi Pergantian pelebaran jalan Akibat perbuatannya Kini Oknum Kepala Lingkungan ini Harus mendekam di Mapul Restabes Medan Dan di Cerat Undang-Undang Korupsi Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Dari Medan Adi Palah Parahak INews melaporkan Kami akan kembali sesuatu lagi Tetaplah bersama kami Dilintas Aini Sumut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.